Nama yang sebelumnya begini, bisa jadi go up kayak gini. Konten ini pasti kalian tunggu-tunggu kan? Jadi yuk ikut Realme main ke Balayasa Manggarai untuk mengintip proses modifikasi kursi kereta ekonomi. Proses modifikasinya belum selesai 100% ya, guys ya. Tapi, kita udah bisa melihat proses pengerjaannya. Perbedaan signifikan di kereta ekonomi modifikasi ini adalah jenis kursi yang sudah menggunakan tipe Captainship. Kapasitas kursinya juga sekarang jadi 72 seat, dari sebelumnya 80 seat, sehingga legroomnya jadi lebih luas. Kursi keretanya juga bisa di-reclining atau diatur kemiringannya dan dapat diputar. Mau berhadapan bisa? Mau searah laju kereta? Juga bisa! Kereta ekonomi modifikasi ini juga memiliki PIDS dan rak bagasi seperti kereta eksekutif, serta toilet yang memberikan nuansa mewah dengan kloset bunduk dan hand dryer. Proses modifikasi 4 kereta ini dilakukan sepenuhnya di Balai Yasa Manggarai dan memakan waktu 1,5 bulan. Selain 4 kereta ini, pada tahap awal akan ada 8 kereta ekonomi lain menyusun untuk dimodifikasi. Sehingga nantinya ada 1 trendset atau 12 kereta ekonomi, New Generation. Lalu keretanya mau dirangkaikan di KA apa nih, Min? Sabar dulu Besti, karena saat ini KAI masih melakukan beberapa kajian manajemen. Namun semoga nggak lama lagi kalian udah bisa merasakan experience baru naik kereta ekonomi yang lebih nyaman ya. Tapi kalau boleh usul nih, kira-kira kereta ekonomi modifikasi ini enaknya dirangkaikan di KA apa ya?